Pemerintah Indonesia mendeportasi mafia kelas kakap Italia Antonino Messicati Vitale yang sembunyi di Bali sejak tahun 2012 silam. Murunan Interpol tersebut dikawal dua polisi Italia, pulang ke negaranya melalui bandara ngurah Raiden Pasar. Antonino Messicati Vitale, salah satu mafia kelas kakap paling dicari di Italia ini, ditangkap petugas gabungan Interpol Indonesia, Interpol Italia, dan aparat Polda Bali saat bersembunyi di sebuah vila di Seminyak, Kuta pada bulan Desember tahun 2012 silam. Setelah menjalani proses pemeriksaan dan pengurusan dokumen selama hampir setahun, pria perusahaan 40 tahun tersebut akhirnya dideportasi ke Italia seminggu kemarin. Pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Mensesnek RIS yang tadi menyerahkan Antonino kepada perwakilan polisi Italia yang menjemputnya ke Bali. Pria berperawakan kurus ini didakwa melakukan tindak kejahatan pemerasan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian serta kejahatan terorganisir lainnya di Italia. Selanjutnya, Antonino akan menjalani persidangan di Italia untuk mempertangjauhkan sejumlah tindak kejahatan yang ia lakukan sebelum kabur ke Bali. Terima kasih telah menonton!